Indonesia dianugerahi sumber daya alam yang melimpah termasuk di sektor pertambangan yang bisa dimanfaatkan untuk kemajuan negeri ini. Tidak hanya sejumlah komoditas tambang andalan seperti nikel, emas, tembaga, batubara, maupun timah. Namun ternyata Indonesia juga memiliki sumber daya tambang yang belum dikembangkan. Harta karun terpendam ini bernama Logam Tanah Jarang, LTJ atau REERSTAMEN. Komoditas ini dinamai Logam Tanah Jarang karena didasarkan pada asumsi yang menyatakan bahwa keberadaan logam tanah jarang ini tidak banyak dijumpai. Namun pada kenyataannya, logam tanah jarang ini melimpah melebihi unsur lain dalam kerak bumi. Meski demikian, sumber daya logam tanah jarang ini banyak dicari oleh banyak pihak. Pasalnya, harta karun ini memiliki banyak manfaat dan bisa digunakan sebagai bahan baku dari berbagai peralatan yang membutuhkan teknologi modern saat ini. Antara lain sebagai bahan baku untuk baterai, telepon seluler, komputer, industri elektronika hingga pembangkit listrik berbasis energi baru terbarukan. EBT, seperti pembangkit listrik tenaga surya, PLTS, pembangkit listrik tenaga bayu atau angin, PLTB. Lalu, bisa juga untuk bahan baku industri pertahanan hingga kendaraan listrik. Memutip buku potensi logam tanah jarang di Indonesia yang diterbitkan Badan Geologi Kementerian ESDM 2019. Logam Tanah Jarang, LTJ, merupakan salah satu dari mineral strategis dan termasuk kritikal mineral yang terdiri dari kumpulan 17 unsur. 17 unsur logam ini mempunyai banyak kemiripan sifat dan sering ditemukan bersama-sama dalam satu endapan secara geologi. Sejumlah mineral yang mengandung logam tanah jarang seperti monasid, sirkon, dan senotin. Merupakan mineral ikutan dari mineral utama seperti timah, mas, bauksid, dan latrit nikel. Tidak hanya itu, ternyata logam tanah jarang juga berpotensi terdapat pada batu bara. Mineral yang mengandung logam tanah jarang utama adalah basnasid, monasid, senotin, sirkon, dan apatid. Indonesia memang belum memiliki data utuh terkait total sumber daya logam tanah jarang ini. Karena masih minimnya penelitian terkait logam tanah jarang di tanah air. Namun berdasarkan buku potensi logam tanah jarang di Indonesia oleh Pusat Sumber Daya Mineral, Batu Bara dan Panas Bumi Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, ESDM, Pada 2019, sumber daya logam tanah jarang yang berhasil diteliti di beberapa wilayah, tercatat mencapai 72.579 ton, berasal dari endapan placer dan endapan latritik. Endapan placer ini banyak dijumpai pada lokasi kaya sumber daya timah seperti di Kepulauan Riau, Kepulauan Bangka Belitung, dan Selatan Kalimantan Barat. Sementara untuk endapan latritik terdapat di beberapa wilayah seperti Parmonangan, Tapanuli, Sumatera Utara, Ketapang, Kalimantan Barat, Ta'an, Sulawesi Barat, dan Banggai. Sulawesi Tengah, ada pun sumber daya logam tanah jarang dari endapan latritik yang diteliti dari beberapa wilayah tersebut mengandung 20.579 ton. Terima kasih telah menonton!